cacat-cacat moral orang Kristen hanya satu istri kalau orang Yahudi masih masih boleh polikami tapi orang Kristen ajaran Yesus tidak boleh walaupun ada orang Kristen yang punya istri simpanan walaupun ada orang Kristen yang punya istri simpanan walaupun ada orang Kristen yang punya istri simpanan Ashadu Ashadu Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammadur Rasulullah Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in sahabat beriman dimanapun berada berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel mudah-mudahan kita senantiasa selalu sihat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sahabat banyak sekali dari non-muslim ya terutama para misionaris dalam hal ini adalah bandita Saifuddin Ibrahim ya dari mereka dari para misionaris tersebut banyak sekali yang mengecam syariat poligami karena dianggap suatu tindakan tidak bermoral dengan memiliki lebih dari satu istri itu adalah kecaman dan sindiran mereka ya sebenarnya tidak dijelaskan di dalam kitab agama lain di muka bumi ini dan hanya di dalam Al-Quran yang secara tegas menyatakan seorang pria untuk menikahi satu wanita saja pernyataan itu tidak akan ditemukan dalam kitab manapun seperti Bibel Ramayana Mahabharata Weda dan kitab lainnya selain Al-Quran jika membaca kitab agama Hindu yakni Ramayana menjelaskan bahwa ayah dari Sri Rama yaitu Raja Dasarata memiliki lebih dari satu istri kitab Mahabharata juga menjelaskan bahwa Sri Krishna memiliki 16.108 istri dalam kitab Bibel juga demikian menjelaskan bahwa Salomo memiliki 700 istri dan Abraham memiliki 3 orang istri jadi menurut kitab Hinduisme Yudaisme dan Kekristenan menjelaskan bahwa seseorang pria boleh memiliki banyak istri sesuai keinginan dan tidak ada batasan sedangkan di dalam agama Islam telah menetapkan batasannya sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surah An-Nisa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim wa in khiftum an la duksitu fil yata ma fangkihu ma paubalakum minan nisai masna wa sulasa warubah fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan au ma malakaj aymanukum zalika adna an la ta'ulu dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya sejatinya agama selain islam tidak pernah mengatur secara detail tentang hal ini jadi syariat islam menyatakan bahwa seorang pria boleh menikahi lebih dari satu wanita asalkan bisa berlaku adil dan jika tidak dapat berlaku adil maka cukup dengan seorang wanita saja meskipun seorang pria bisa berlaku adil ia hanya boleh menikahi wanita maksimal empat firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran juga menjelaskan tentang hal ini sebagaimana di dalam Quran Surah Al-Nisa 129 A'udzubillahimina syaitanir rajim walan tastati'u an ta'udilu bayna nisai walau harastum fana tamilu kullal mayli fatazru ha kal muallakuh dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surah Al-Nisa ayat 129 jadi banyak orang salah paham terutama dari agama lain yang menganggap bahwa agama Islam diwajibkan memiliki empat istri itu adalah sebuah kesalahan besar padahal itu bukanlah suatu kewajiban melainkan suatu hal yang bersifat opsional atau pilihan dan hukumnya mubah tetapi jika menikah lebih dari satu istri dan tidak bisa berlaku adil maka ia termasuk dalam masalah besar yang hukumnya haram jika dilakukan cacat cacat moral orang Kristen hanya satu istri kalau orang Yahudi masih masih boleh polikami tapi orang Kristen ajaran Yesus tidak boleh walaupun ada orang Kristen yang punya istri simpanan itulah yang cerita tidak sesuai dengan Alkitab walaupun ada orang Kristen cerai kawin lagi itu tidak sesuai dengan Alkitab walaupun ada orang membuat alasan sendiri tetapi nas Alkitab tidak boleh kawin lagi bahkan saya kawin dengan istri saya setelah istri saya meninggal tidak boleh itulah sebabnya orang Islam emosi kepada gereja kepada salib salib ini kepada pohon natal lagu-lagu gereja padahal orang Kristen tidak pernah punya masalah apapun dengan orang Islam orang Islam lah yang bermasalah dengan orang Kristen Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa di dalam Alkitab tidak boleh orang berpoligami tetapi ketika diminta tunjukkan ayatnya toh Saifuddin Ibrahim ini juga tidak akan bisa menunjukkan ayatnya sampai kapanpun dia bilang tidak boleh poligami tetapi umat Kristen punya simpanan artinya apa Din artinya apa sama juga dengan berzina kan Din tidak boleh poligami tetapi berzina boleh seperti itu kak yang walaupun tadi dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tidak ada ketentuannya di dalam Alkitab tidak sesuai dengan Alkitab nah disinilah justru menunjukkan blunder perkataan Saifuddin Ibrahim blunder bahwa di dalam Alkitab tidak ada solusi ketika mengatasi sebuah permasalahan jadi berbeda dengan Al-Quran ada solusi di dalamnya kalau mampu berlaku adil boleh dua tiga atau empat dengan catatan mampu berlaku adil kalau tidak bisa berlaku adil cukup satu saja itu sangat jelas di dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi di awal Islam adalah agama solusi berbeda dengan yang baru saja dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tidak boleh poligami tetapi Kristen ada yang punya istri simpanan saifuddin Ibrahim menuduh umat Islam yang selalu punya masalah dengan umat Kristen tetapi dia sendiri tidak mampu untuk instrospeksi diri selama ini kita di Indonesia antar umat beragama hidup berdampingan dengan rukun dan damai dan karena ulah dari sang penista agama si tersangka yang buron di Amerika ya Saifuddin Ibrahim inilah yang justru membuat onar membuat gaduh masyarakat di Indonesia memecah belah persatuan dan kesatuan antar umat beragama dengan apa yang dia lakukan berupa penistaan penghujatan dan penodaan agama ujaran kebencian sehingga akhirnya dengan hal tersebut lah si pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Saifuddin Ibrahim ini statusnya dijadikan tersangka dan sekarang buron di Amerika ya gara-gara ente itu loh din yang jadi pemecah belah ya pengadu domba dan juga yang bikin gaduh bikin onar sehingga tidak berani pulang sampai sekarang makanya pulang din jangan gacor aja berani gacor aja gak berani pulang din cepatlah pulang din pulang pulang banyak yang nunggu tuh dan jika Saifuddin Ibrahim nanti benar-benar pulang pasti akan terkaget-kaget dan tercengang ya dulu ketika ditinggalkan oleh Saifuddin Ibrahim masih banyak jemaat gereja yang datang ke gereja tetapi nanti setelah Saifuddin Ibrahim pulang ke Indonesia gereja akan semakin kosong karena ditinggalkan jemaatnya satu persatu dari jemaat gereja kini berbondong-bondong masuk Islam dia potong-potong Saifuddin Ibrahim melarang orang masuk Kristen memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat gak usah saudara-saudara gak usah masuk Kristen di Kristen aja banyak penipu itulah pesan abadi Saifuddin Ibrahim yang harus tetap kita viralkan kapan saja dimana saja sehingga akhirnya pesan tersebut harus sampai kepada semua manusia di seluruh dunia bismillahirrahmanirrahim 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 sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bertanda tangan di bawah ini saya yang bertanda tangan di bawah ini saya silahkan tempat tangan lahir Gunung Kidul 4 Juli 1998 dengan pekerjaan mahasiswa agama terdahulu Kristen dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini saya telah meninggalkan agama saya terdahulu agama Kristen dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tanggal 15 September 2022 saudari baru kita ini bernama Nanda datang ke Mualaf Center Yogyakarta minta dibimbing bersyahadat dan masuk Islam setelah membacakan ikrar atau pernyataan sebagai bukti kesungguhan memang benar-benar telah meninggalkan agamanya yang dulu yaitu Kristen dan segera akan bersyahadat dan masuk Islam Mualaf terbaru kemarin tanggal 15 September 2022 saudari Nanda bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La Ilaha Illallah Wa Allahu Akbar Sahabat mari kita doakan untuk saudari baru kita saudari Nanda mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam dan mudah-mudahan dari prosesi bersyahatannya saudari Nanda ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi para non-muslim yang kritis dan logis di luar sana yang masih mencari kebenaran mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dan lalu masuk Islam terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh